Rasulullah SAW pernah bersabda Kamu pegang teguhlah kejujuran karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke sorga Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib mempertahankan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari kita Sebagai contoh kalau misalnya suatu ketika kita naik biskota metromini, kupaja Berapa kita harus bayar sekarang? 4.000 atau 5.000 mungkin ya Suatu ketika misalnya kondekturnya lupa, tidak menarik kita ongkos Apa yang kita lakukan? Kalau kita terus turun begitu saja berarti kita sudah tidak cicur Karena uang 5.000 atau 4.000 itu adalah haknya kondektur haknya supir yang dia harus menghidupi keluarganya Sementara uang 4.000 atau 5.000 kita bawa pulang itu adalah hak orang lain Mandaikan kita bawa pulang juga kita tidak akan bertambah kaya dengan uang segitu Jadi sebagai orang yang jujur Ditarik ongkos atau tidak ditarik ongkos Kalau memang kewajiban bayar ongkos ya bayar Itulah contoh penerapan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang jujur Kejujuran membawa kepada kebaikan Kebaikan membawa ke sorga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh